Tidak kalah dengan channel, tidak kalah dengan Louis Vuitton. Syedara Lun, Presiden Jokowi Dodo mengaku sedih saat mengetahui tas anyaman buatan andek muda Aceh unggul hebat atau amanah dijual dengan harga tidak sepadan. Menurut Jokowi, tas tersebut memiliki kualitas yang setara dengan tas-tas bermerek seperti tas ikonik milik Chanel atau Louis Vuitton buatan Paris. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberi sambutan pada peresmian gedung amanah di kawasan industri Aceh atau KIA Ladong Aceh Besar pada selasa 15 Oktober 2024. Bahkan saat berpidato, Presiden Jokowi membawa tas hasil anyaman tangan yang dijual dengan harga Rp600.000 saat menyampaikan pidato. Menurut Jokowi, untuk harga tas anyaman karya anak muda Aceh ini juga bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Layaknya tas Chanel dan LV yang dijual Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000. Jokowi menyarankan agar tas anyaman tersebut dijual dengan harga lebih mahal dari harga sebelumnya. Selain itu, Jokowi juga merasa kagum dengan desain kemasan produk kopi yang digagas anak-anak muda Aceh. Ia yakin dengan desain produk yang sudah berkelas tersebut, desainer Aceh tidak kalah dengan desainer Jakarta. Kita coba, izin seperti ini, dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua perundan komoditas yang ada di Aceh ini, kita jadikan barang-barang seperti ini. Kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah yang mungkin berlipat 10, 20, atau 30 kali yang akan kita dapatkan juga. Akhirnya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat terhadap asli. Sejak saya kerja di Aceh Tengah, di Bunda Meriah, keharian ekspornya masih dalam bentuk. Mentahan, biji ya. Tapi lompatan yang saya lihat pada hari ini sudah dalam bentuk seperti ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Ancar, serabijus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.